Pagi-pagi simpang kocok telur, kulitnya disimpan pada timan, mari manfaatkan limbah cangang kulit telur, kaya akan manfaat untuk tanaman. Pagi-pagi simpang kocok telur, kulitnya disimpan pada timan, mari manfaatkan limbah cangang kulit telur, kaya akan manfaat untuk tanaman. Yang membuat saya tertarik untuk memilih cangang kulit telur, awalnya saya melihat begitu banyaknya limbah cangang telur yang dibuang oleh pedagang. Lalu saya mencoba mencari di google, apa sih kandungan dalam cangang telur, ternyata cangang telur memiliki banyak manfaat dan kalsiumnya cukup tinggi. Awalnya saya dibantu oleh pihak sekolah dan teman-teman untuk mengumpulkan cangang telur, tetapi saya mengolah cangang telur di rumah. Lama-kelamaan cangang telur semakin banyak dan saya kesusahan dalam mengolah. Akhirnya sekolah memberikan fasilitas untuk mengolah cangang telur di sekolah. Menurut pendapat saya, mengapa pentingnya saya mengolah cangang kulit telur? Karena cangang telur dibuang oleh masyarakat dan saya manfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Terima kasih telah menonton! Hasil pencapaian saya saat ini, saya sudah mengumpulkan cangang telur sebanyak 1.360 kg dan yang sudah saya olah menjadi pupuk sebanyak 796 kg. Dan saya sudah bersosialisasi dan membagikan cangang telur di kampung Binaan, ibu-ibu PKK, sekolah SMP 58 Surabaya dan SMP 18 Surabaya. Saya juga dibantu oleh teman-teman untuk mengumpulkan cangang telur. Saya mendapat cangang telur dari tukor roti lifana, indah, jaya, panisa, dan penjual martapak dan nasi goreng. Hasil dari pemanfaatan tersebut untuk pupuk tanaman bisa memperkuat akar, penambahan volume pada batang, dan daunnya bertambah lebat. Bisa juga mengusirama untuk unggas asinan burung merpati, supaya cangang telurnya bisa koko, besar, dan bertelurnya tepat waktu. Langkah-langkah dalam mengolah cangang telur, yang pertama, satu, mencuci cangang telur hingga bersih dengan air mengalir, sampai bau amisnya hilang. Kedua, dijemur di bawah sinar matahari, sampai kering, di perkiraan satu sampai dua hari. Yang ketiga, supaya halus sangat telurnya, kita tumbuk, tumbuk menjadi seperti pupuk ini. Reaksi keluarga saya dan teman-teman saya sangat mendukung, mensupport sekali ketika tahu proyek yang saya lakukan. Dan teman-teman membantu saya dalam mengolah seperti pencucian, penjemuran, dan penumbukan. Kendala pada saat pengambilan cangang telur di toko roti Livana, sesampainya di sana, cangang telur sudah diambil pak sampah. Jadinya saya hanya membawa pulang sedikit cangang telur. Dan waktu penjemuran, rumah yang minim lahannya, sehingga masalah tersebut bisa diteratasi menjemur cangang telur di sekolah. Harapan saya, saya ingin semua orang mengikuti proyek saya untuk mengumpulkan cangang telur dan diolah menjadi pupuk organik. Rencana ke depan saya, 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 rencana ke depan saya memasarkan pupuk cangang telur di media sosial. Target saya ke depan, target saya saat ini, saya sudah mengumpulkan 1360 kg. Dan untuk target-target ke depan, saya mengumpulkan 1500 kg. Dengan cara bersosialisasi, menambahkan toko kue penjual jajanan di pinggir jalan seperti sempol dan mitelur gulung. Target ke depannya, saya ingin bersosialisasi di SDN Takal 5, SDN Takal 1, SDN Siwet 5, dan Siwet 1, dan di sekitar SD SD lainnya yang di sekitar kecamatan Kenjeran. Pesan saya untuk Ananda Arsa, tetap semangat terus melakukan proyek ini hingga program Pangkut ini selesai. Walaupun sudah selesai, tapi program ini atau proyek ini harus tetap dilaksanakan di sekolah karena membawa manfaat yang luar biasa bagi pelestarian lingkungan. Untuk harapan saya ke depannya, semoga anak-anak yang lain ikut bergerak juga untuk mengikuti program-program Pangkut di tahun-tahun berikutnya. Sehingga sekolah kami memang benar-benar melaksanakan program adiwiata seperti yang ditanangkan oleh pemerintah kota Surabaya. Jika teman-teman ingin mendonasikan cangan telur, bisa DM ke IG saya, Arsat Putra 1305. Terima kasih telah menonton! Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya Dan ibu kepala sekolah, ibu guru pendamping, teman-teman dan keluarga saya Yang membantu dan men-support saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Tentas Hijau ID Pangput LH2024 siap, peduli, produktif, anti-reban, man, dunia Terima kasih telah menonton